assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua halo teman-temanku sahabatu dimanapun kamu berada terima kasih masih setia di channel sang peramal dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya agar tidak ketinggalan info terbaru jodiak kamu selanjutnya terima kasih pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki jodiak libra hari ini nah seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki jodiak libra hari ini namun sebelum lanjut disini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata ya anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif sebagai doa dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya teman-teman bagi kita semua dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan sang maha pencipta dan pada diri kamu masing-masing oke lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman readingan jodiak libra di hari ini simak videonya sampai akhir agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kita akan bahas lengkap semuanya disini mulai dari peruntungan keuangan hingga percintaan kamu nah untuk teman-teman yang memiliki jodiak libra nih mungkin saja energy generation ya teman-teman atau mungkin juga energy ini balik-balik dari apa yang kamu alami dan jika energy ini sama sekali tidak pernah terjadi nih di dalam posisi kehidupan kamu maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan akan segala sesuatunya teman-teman karena segala sesuatunya adalah takdir dan gendak dari Tuhan sang maha pencipta oke disini kartu tarot sudah aku sapal kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman libra di hari ini fokus konsentrasi semoga energy kamu dapatkan ini positif ya teman-teman bismillahirrahmanirrahim dan pada kartu yang pertama disini ada cacemen nah hadirnya kartu pertama ini sebagai energy pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman libra ini energy kamu untuk tujuh hari ke depan ya teman-teman di saat pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini cacemen sebagai energy pembuka ini ada sebuah kartu yang menggambarkan yang menjelaskan tentang sebuah harapan-harapan kamu selama ini ya teman-teman tentang adanya sebuah doa-doa kamu juga kemudian tentang sebuah impian-impian kamu juga teman-teman yang dimana memang dapat aku-akui sebenarnya ya tujuan di dalam kehidupan pasti kamu ingin hidup lebih baik ya kamu ingin hidup lebih sukses kamu ingin agar ya kehidupan kamu itu dijauhkan dari orang-orang yang toksik semua hal-hal yang mungkin selama ini menjadi tujuan-tujuan kamu impian kamu itu bisa tercapai gimana caranya ya teman-teman ataupun kapan kira-kira tercapai segala sesuatunya karena dia dilihat dari kartu pertama ini memang kamu sudah cukup lelah banget sebenarnya ya sudah cukup lelah banget terkadang apa yang sudah kamu lakukan dengan sebaik mungkin dengan semaksimal mungkin itu belum menunjukkan hasil yang benar-benar positif banget gitu loh teman-teman artinya masih jauh banget dari ekspetasi kamu seakan-akan di saat kamu sudah ingin benar-benar mencapai keselesaian kamu eh ada saja masalah ya ada saja penghalangnya gitu loh teman-teman tetapi ya untuk teman-teman yang memiliki jodhya klibra hadirnya kartu pertama ini ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan juga teman-teman bahwasannya ya kalau aku lihat seperti ya sepertinya bakal ada sebuah doa-doa kamu loh yang terkabulkan ya bakal ada doa-doa kamu yang akan termanifestasikan disini kenapa teman-teman karena disini kalau aku lihat ya Tuhan akan sudah benar-benar ikut campur tangan di dalam kehidupan kamu mungkin Tuhan akan mengirimkan ya Dewi Pertunanya kah mungkin Tuhan akan mengirimkan sesosok malaikatnya kah untuk membantu kamu teman-teman di dalam melancarkan semua urusan-urusan kamu yang mungkin visualisasi dari sesosok malaikat tersebut mungkin itu diperumpamakan sebagai orang-orang yang baik ya bisa jadi yang pertama kamu akan bertemu dengan orang-orang baik yang seperti malaikat seperti itu teman-teman yang akan membantu kamu mungkin seperti itu ya ataupun mungkin juga perumpamaan dari energi-energi positif nih karena ya dinamakan juga sudah ikut campur tangan Tuhan teman-teman berarti apa yang kamu lakukan nanti pasti bakal beruntung kok ya apa yang kamu lakukan pasti akan beruntung kemudian pada kartu yang kedua disini ada The Star nah hadirnya kartu kedua ini teman-teman ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan yang menjelaskan bahwasannya memang ini cukup nyata banget teman-teman tentang kondisi kehidupan kamu yang akan mulai dipenuhi dengan berbagai kelancaran-kelancaran yang cukup nyata banget terlihat ya secara visualisasi mohon maaf disini teman-teman ada sebuah kelancaran-kelancaran yang akan mulai kamu rasakan nih di pekan ini apa ya mungkin itu terkait dengan perihal pekerjaan kamu kah perihal usaha kamu kah bisnis kamu percintaan rumah tangga keuangan ataupun kesehatan semua elemen ada bersama kamu loh teman-teman ya yang akan membuat kamu lebih bersemangat yang membuat kamu makan bangkit yang membuat kamu akan lebih berpikir secara positif sehingga keberuntungan-keberuntungan inilah yang akan mendatangi kamu ya ini tadi teman-teman ya karena sudah ada ikut campur tangan Tuhan sehingga apapun yang kamu lakukan itu akan selalu beruntung ya kemudian pada kartu yang ketiga nah disini ada delapan tongkat teman-teman hadirnya kartu ketiga ini delapan tongkat ya ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan bahwa ya kamu tetap harus bekerja keras sebenarnya meskipun nantinya sudah ada ikut campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kamu teman-teman ya kamu harus tetap bekerja keras semuanya memang harus disertai diimbangi lah ya antara doa, kerja keras, ikhtiar, sabar teman-teman kenapa teman-teman ya karena dengan kamu lebih bekerja keras maka semakin banyak hasil yang akan kamu dapatkan semakin besar potensi dan peluang kamu untuk bisa lebih sukses untuk bisa lebih berhasil dan bahkan untuk bisa lebih kaya karena momen-momen ini, momen-momen terbaik ini teman-teman yang memang harus kamu manfaatkan dengan sebaik mungkin seperti itu sih oke, kemudian pada kartu yang keempat nah disini ada egg of pentacle ataupun 8 coin sebagai energi penutup terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Libra ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman tentang sebuah apa ya mungkin ya itu tadilah kerja keras-kerja keras kamu ya teman-teman upaya-upaya kamu yang memang sudah kamu lakukan selama ini mungkin sepanjang bulan September ini ya teman-teman terutama memang tujuan kamu agar apa agar ekonomi kamu, ekonomi kamu, keuangan kamu bisa lebih baik keuangan kamu bisa lebih meningkat dan keuangan kamu bisa meroket dan yang terlihat disini ya memang terlihat jelas lah ya teman-teman apa yang kamu harapkan ya itu yang akan kamu dapatkan teman-teman oke, next pada poin berikutnya kita akan melihat kondisi finansial ekonomi teman-teman Libra di hari ini dan pada kartu yang pertama disini ada 4 of pentacles ataupun 4 koin nah hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi keuangan terkait dengan kondisi finansial ekonomi teman-teman Libra ini adalah sebuah kartu yang sangat positif banget loh teman-teman kenapa disini aku melihat bakal ada kelimpahan materi reseki loh yang kamu dapatkan disini ya, ataupun memang dengan kata lain kondisi keuangan kamu aku lihat ya sangat bagus gitu loh teman-teman ya, sangat lancar oke, next pada kartu yang kedua disini ada 6 of cups ataupun 6 cangkir nah, hadirnya kartu kedua ini teman-teman ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya, yang menjelaskan bahwasannya keadaan kamu saat ini dalam puasa yang memang cukup stabil banget sih sangat seimbang banget ya banyak hal yang memang berjalan dengan apa yang kamu harapin banget teman-teman sehingga ini cukup membuat kondisi keuangan kamu di pekan ini ya gak ada masalah-masalah ya teman-teman malah kalau aku lihat kamu akan berhasil membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi gitu sih dan mungkin bakal ada sebuah keinginan-keinginan yang selama ini apa ya ingin banget kamu capai gitu loh ya akan terwujud di pekan ini ataupun mungkin kamu ingin membahagiakan pasangan kamu ya teman-teman mungkin dia memiliki sebuah keinginan ya kamu bakal bisa mewujudkan itu gitu, oke next, disini ada 4 of swords ya teman-teman ataupun 4 pedang nah hadirnya kartu ketiga ini teman-teman ini ada sebuah kartu yang menggambarkan yang menjelaskan bahwasannya hmm, disini sih kalau aku lihat ya teman-teman banyak ya orang-orang yang berusaha untuk mengganggu kehidupan kamu dengan kondisi situasi kamu yang dalam pose yang cukup stabil banget sih menurut aku ya teman-teman ini cukup membuat adanya orang-orang ya yang berada di sekitar kamu itu ngerasa iri dan tenki banget terhadap kehidupan kamu ya terhadap mungkin pencapaian kamu terhadap mungkin kebahagiaan kamu seperti itu dan berusaha nih ya untuk mengganggu satu contoh apa ya mungkin di dalam bisnis kamu usaha kamu mereka berusaha untuk menutup jalan rezeki kamu gitu teman-teman ya tetapi kamu jangan khawatir ya kamu jangan cemas kenapa? karena disini ada di Europen selagi kamu masih yakin terhadap Tuhan kamu masing-masing teman-teman ya terhadap Tuhan semesta alam maka ya orang-orang yang berusaha untuk menutup jalan rezeki kamu agar kondisi keuangan kamu bermasalah aku rasa gak bakal mampu ya gak bakal bisa teman-teman itu ya kemudian aku lihat memang hubungan ya kedekatan diri kamu dengan Tuhan masing-masing itu bagus banget teman-teman sehingga mungkin dari sini juga lah kamu akan terprotek dari adanya energi-energi negatif dari adanya orang-orang yang berniat buruk dan jahat ya memang secara kondisi keseluruhan teman-teman aku melihat kondisi keuangan kamu sangat bagus banget ya rezeki kamu cukup bagus banget lancar banget itu oke next pada poin yang terakhir ya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman librah yang saat ini sudah bermatang gak nih terlebih dahulu dan pada kepingan pertama disini ada five of pentacles ataupun lima koin nah hadirnya kartu pertama ini sebagai energi membuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman librah yang sudah bermatang gak ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan yang menjelaskan teman-teman bahwasannya memang mohon maaf ya teman-teman terlihat secara visualisasi saat ini sedang dihadapkan gitu loh ya dengan berbagai masalah-masalah kehidupan rumah tangga yang pertama memang aku melihat disini ada sebuah masalah terkait dengan kondisi ekonomi kamu teman-teman ya ada masalah-masalah keuangan yang gak begitu bagus ya aku lihat kemudian aku melihat juga ada masalah kondisi kesehatan yang sedang mengganggu ya kehidupan rumah tangga teman-teman librah seperti itu oke kalau masalah hubungan sih aku lihat disini gak begitu apa ya teman-teman ya artinya masih stabil sih tetapi memang berusaha untuk saling menguatkan satu dengan yang lain teman-teman ya untuk menghadapi beberapa masalah-masalah yang terjadi disini baik dari kondisi kesehatan dan juga terkait dengan kondisi keuangan teman-teman selagi kamu dan pasangan kamu terus mau berupaya berusaha teman-teman untuk mencari sebuah solusi ya aku yakin kalian akan bangkit kok ya kalian akan bisa kembali stabil akan bisa kembali ya hidup senang ya teman-teman seperti itu optimis aja sih kemudian pada kartu yang ketiga disini ada two of wands ataupun dua tongkat nah hadirnya kartu ketiga ini teman-teman ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan yang menjelaskan bahwasannya memang harus ada sebuah tindakan gitu sih ya artinya jika ingin bangkit dari segala keterburukan harus ada sebuah tindakan teman-teman upaya-upaya kecil apapun yang kamu lakukan ini akan menentukan kehidupan kamu ke depannya artinya kamu sudah berani untuk mencoba seperti itu teman-teman jangan berputus asah di dalam sebuah masalah teman-teman masalah itu pasti dapat bisa terselesaikan sih selagi ada sebuah kemauan ya tekad aku yakin kehidupan kamu masih bakal lebih baik ya teman-teman oke next pada poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sedang berpacaran dan pada kartu yang pertama disini ada demun nah hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang sedang berpacaran ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan yang menjelaskan tentang sebuah ketakutan ya tentang sebuah kecemasan kekhawatiran nih sepertinya memang ada sebuah masalah-masalah yang cukup serius loh yang sedang terjadi di dalam kehidupan asmara ya ataupun berpacaran teman-teman Libra oke kita akan lihat dari kartu berikutnya teman-teman dan pada kartu yang kedua disini ada King of Cups ataupun Raja Cangkir hadirnya kartu kedua ini teman-teman ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya yang menjelaskan sih kalau aku katakan ya teman-teman apa ya masalah-masalah yang dihadapi disini mungkin saja ini terkait dengan apakah pasangan kamu mulai ya menunjukkan sebuah sikap-sikap yang sudah mulai berubah kan gitu teman-teman yang tadinya mungkin sering perhatian eh lama-kelamaan sudah mulai ini gak perhatian mulai ini gak terlalu sering berkomunikasi seperti itu sudah menunjukkan adanya sebuah perubahan-perubahan yang signifikan lah sehingga dia takut khawatir ya jika hubungannya hubungan kamu ini bisa berakhir kandas gitu loh teman-teman apalagi jika selama ini kamu sudah melakukan hal yang terbaik kamu ini selama ini kamu sudah berjuang berkorban untuk dia teman-teman ya memang cukup disayangin banget jika hubungan ini nantinya kandas di tengah jalan karena adanya pihak ketiga ya seperti itu karena memang kalau aku lihat disini seperti ada sebuah bayang-bayang gitu loh teman-teman ya ada sebuah perasaan ya orang lain yang mulai hadir gitu sih oke nah kemudian pada kartu yang ketiga disini ada five of swords ataupun lima bedang nah kalau aku lihat dari kartu ketiga ini teman-teman memang cukup nyata ya ibaratkan memang benar adanya gitu sih ya pilihan kamu mungkin pilihan saat kamu tentang hadirnya pihak ketiga di dalam hubungan kamu ini ya sudah benar-benar nyata selama ini sih kalau aku lihat ya dia sudah apa ya teman-teman ya sedang dekat dengan yang lain lah seperti itu sih sehingga mungkin itu yang membuat dia itu berubah ya kepada kamu sudah gak perhatian lagi gitu teman-teman oke next poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman libra yang saat ini sedang jomblo single mom dan single dad dan pada kartu yang pertama disini ada seven of cards ataupun tujuh cangkir ya teman-teman nah hadirnya kartu pertama ini sebagai naji pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman libra yang saat ini sedang jomblo yang single ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan yang menjelaskan tentang sebuah harapan-harapan ya keinginan-keinginan impian-impian teman-teman ingin ya segera bertemu ya dengan jodohnya pasangannya ingin hidup lebih baik mapan ya secara kondisi kehidupan sosial kemudian dijauhkan dari orang-orang yang toksik nah dari situasi dan kondisi ini teman-teman apakah impian-impian kamu disini akan tercapai akan terwujud teman-teman kita akan lihat dari kartu berikutnya pada kartu yang kedua disini ada the tower teman-teman ya sepertinya memang kamu dituntut untuk lebih bersabar ya teman-teman karena memang perjalanan kehidupan kamu ini masih banyak banget masalahnya banyak banget tantangannya gitu ya gak semudah memang untuk membalikan ya membalikan telapak tangan teman-teman karena dibalik sebuah ujian dan tantangan nanti yang akan terjadi ataupun hingga saat ini ya teman-teman mungkin Tuhan sedang mempersiapkan hal-hal yang indah sih kapan itu datangnya teman-teman ya kalau aku yakin sih setelah ini terlewati kalau kita lihat ini bulan September teman-teman belum habis nah kalau aku lihat mungkin energi kamu nanti akan bahagia di bulan Oktobernya teman-teman ya di bulan Oktobernya kamu akan benar-benar bahagia kamu akan menemukan kebahagiaan kamu yang baru kehidupan roda kehidupan akan berputar kamu akan mungkin segera bertemu dengan judul dan pasangan hidupmu nanti di bulan Oktober nanti teman-teman ya ataupun nanti bakal ada kondisi rezeki yang super berlimpah ya kondisi keuangan sosial juga semua pokoknya bagus banget nih nanti ya di bulan Oktober teman-teman oke next pada poin yang terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan Asmara teman-teman Libra yang saat ini sedang PDKT ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang dan pada kartu yang pertama kartu yang pertama disini ada 3 Opswatch ataupun 3 pedang nah hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan Asmara teman-teman Libra yang saat ini sedang PDKT ataupun sedang dekat dengan seseorang ya 3 pedang ini muncul hadir tentu ini sebuah kartu yang sangat negatif banget teman-teman ya ini kartu yang menggambarkan tentang adanya sebuah cinta segitiga yang sedang terjadi terjalin dan ini harus benar-benar kamu hindari banget apakah kamu tidak mengetahui ataupun sudah mengetahui yang jelas memang kamu jangan terburu-buru banget disini artinya kamu harus mencari tahun secara lebih dalam gitu loh teman-teman ya tentang dia gitu sih jangan sampai disaat kamu sudah terlalu percaya disaat kamu sudah terlalu sayang banget nanti ketahuan dia nanti sudah berpasangan ya ternyata nanti dia baru ketahuan gitu loh lebih baik saat ini kamu cari tahu gitu loh teman-teman ya jika memang belum ya syukur gitu tapi jika sudah berpasangan tentu sebisa mungkin kamu harus menghindari sih kenapa karena yang ada nanti bakal masalah masalah dan masalah teman-teman bakal banyak tuntutan nanti ya tuntutan dari mana ya mungkin dari pasangan dia seperti itu dan kehidupan kamu bakal gak bakal tenang kesana sini gak bakal tenang teman-teman selalu saja diusik nanti ya sebelum itu terjadi tentu ini harus kamu hindari banget lah ya kamu berhak untuk bahagia kamu bisa untuk bahagia tetapi mungkin bukan dengan seseorang yang sudah berpasangan teman-teman ya jika seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu itu belum berpasangan ya memang aku melihat energinya sangat positif ya teman-teman ya kalau ke depan sih bakal bagus gitu sih ya kamu akan memperoleh sebuah kebahagiaan dengan dia ya itu sih teman-teman ya harus berhati-hati dan waspada oke next kita akan melihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman libra di hari ini 12 tanggal lahir berapa saja yang akan keluar ya teman-teman dan aku akan langsung ambil 3 tanggal lahir sekaligus oke nah disini ada tanggal 27 23 kemudian ada tanggal 1 next tanggal 11 26 kemudian ada tanggal 10 kemudian ada tanggal 25 31 kemudian ada tanggal 14 dan yang terakhir disini ada tanggal 29 20 dan tanggal 16 maka aku rasa inilah ratingan untuk teman-teman yang memiliki jodhia kelibra di hari ini terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati